Oke, I'm going to take questions from this side, there's one hand raised there. Please, can you get the microphone? Terima kasih Pak Andy, terima kasih Pak Anies atas bidatonya, saya Andrew dari CSIS, peneliti Departemen Bunga Internasional. Menarik mendengarkan presentasi dari Pak Anies, terutama mengkombinasikan elemen hard power dan soft power dalam smart power. Saya jadi ingat istrinya Bill Clinton, Hillary Clinton, yang juga pertama kali menggunakan konsep ini. Dalam kebijakan luar negeri. Hanya saja kalau kita lihat lebih dalam saat ini di dunia kalau kita fokus ke soft powernya ada paling tidak dua model bagaimana soft power digunakan. Ada model seperti negara Korea yang menggunakan K-pop, artefak budaya yang hard, kemudian diekspor dan kemudian dia bisa jualan produk yang lain ikutan laku. Saya pikir Indonesia sudah coba hal ini dengan mengekspor misalnya makanan atau batik gitu misalnya dan tari-tarian supaya disukai oleh masyarakat internasional. Tapi sebetulnya ada model kedua untuk soft power yaitu seperti yang dikatakan Joseph Nye, kita membuat negara lain menginginkan apa yang kita inginkan dengan artian kita punya nilai yang sama. Seperti misalnya beberapa negara menyebarkan demokrasi, membuka beberapa institusi, menyebarkan ajaran-ajaran seperti good governance dan lain sebagainya. Kalau pemahaman yang kedua yang kita ambil mengenai soft power, menurut Pak Anies apa nilai khas Indonesia yang saat ini bisa kita tunjukkan ke dunia dan kalau dunia mengadopsi nilai itu, dunia akan menginginkan hal yang sama dengan kita. Apakah masih terbatas pada bineka tunggal Ika, toleransi, kesetaraan beragama dan lain sebagainya. Dan dengan demikian kalau ini soal kebijakan luar negeri bagaimana menggerakkan komponen domestik supaya semua orang mendukung itu dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu nilainya seperti melakukan praktek intoleransi di dalam negeri dan lain sebagainya. Yang kemudian bisa ditangkap oleh media asing. Terima kasih. Namanya siapa tadi Pak? Andrew. Andrew, makasih Pak Andrew. Terus pertanyaannya. Jadi kalau kita perhatikan ya sebenarnya kekayaan kita dengan produk budaya dan seni itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi kita tidak mendorong mereka untuk menjadi tamu di negeri orang. Kita mendorongnya sebatas jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu problem kita. Menurut kami kita harus menjadikan mereka tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri. Nah kalau untuk jadi tamu mempesona di negeri orang, investasinya itu harus dari negara. Dari negara. Tidak bisa dikerjakan oleh non-state. Jadi K-pop yang tadi diceritakan. K-pop ini tahun 90-an itu ketika investasi 80-an pertengahan. Ketika investasi besar-besaran dilakukan di situ. Tapi baru dirasakan manfaatnya ya sekarang-sekarang ini nih. 10 tahunan terakhir ini. Itu durasi yang panjang itu puasa. Kalau negara diminta menghitung untungnya. Tidak dapat untung itu. Karena itu jadi... Nah ini Pak yang saya ingin sampaikan. Spending di bidang kesehatan. Spending di bidang pendidikan. Spending di bidang kebudayaan. Jangan dihitung sebagai cost. Hitung itu sebagai investment. Karena itu akan menghasilkan return yang besar. Tapi kalau itu dipandang sebagai cost. Maka kita berpikir bagaimana mengurangi cost-nya. Kalau dipandang sebagai investasi. Maka kita menghitungnya apa? Nanti dapat... Apa? Orang sehat nanti dapat aging population yang healthy. Labor yang produktif. Pendidikan sebagai investasi. Nanti punya labor yang total faktor productivity-nya tinggi. Kebudayaan sama. Begitu kita investasi di bidang kebudayaan. Maka kita nanti akan bisa muncul di mana-mana Pak. Saya membayangkan terkait ini. Bahwa kita harus punya House of Indonesia di kota-kota besar di dunia. House of Indonesia. Yang di situ menjadi pusat kebudayaan. Bukan embassy nih. Kalau embassy tugasnya tugas. Tugas apa? Diplomasi. Tapi House of Indonesia itu adalah rumah budaya. Rumah seni yang di situ rutin. Kita lihat di sini ada pusat kebudayaan Belanda. Pusat kebudayaan Perancis. Pusat kebudayaan apa lagi di sini nih? India. Mana ke pusat kebudayaan Indonesia? Jadi kalau kita dan kalau dihitung Pak buat negara beli rumah satu di Menteng sama rumah di Frankfurt lebih mahal di Menteng. Coba aja di cek harganya. Lebih mahal. Apa yang terjadi? Kita kemudian punya sebuah space di mana kegiatan kebudayaan kita itu terrepresentasi di mana-mana. Jadi kami mesti melihat kekuatan budaya kita. Nah dalam kita bicara itu pasti kita akan turunkan terjemahannya apa? Gagasan tentang harmoni. Gagasan tentang toleransi. Gagasan hidup bersama. Apakah tidak ada friksi? Tidak ada. Citu negara manapun yang tidak ada friksi. Tapi selalu kita mampu melakukan balancing. Dan itulah kehebatan bangsa kita. Nah saya melihat kalau ini kita bisa kerjakan Pak. Ini bisa kerjakan. Maka kita punya sebuah outlet produk kebudayaan kita.